Kemarin sih, itu aku kayaknya 3 tahun setelah di dalem, setelah aku di ponis 12 tahun dan 5 tahun, kan total hukuman aku pertama 4,5 tahun Terus akhirnya jadi 12 tambah 5, jadi 17 Nah setelah itu akhirnya aku udah bener-bener pasrah, terus aku akhirnya merasa, sesungguhnya kan Aula sudah banyak menutup ayamku Nah Aula kan cuma minta aku untuk menutup auraku, walaupun aku masih harus sedikit berdamai dengan Opa Dan jadi gak bisa yang bener-bener syari, gitu kan, nah dulu pernah tuh di dalem, sesungguhnya Opa mungkin bisa mengerti tapi pelan-pelan kali ya Eh alhamdulillah ya buka dulu ya, eh udah ya, udah kan buka baru kita lanjut Buka dulu yang kuasa, kalau enggak dibatalkan Belum, 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 loh gila Jangan dong, tanggung nih Berapa? Berapa? Ketika kamu memakai hijab itu sendiri, akhirnya? Saya kaget Saya kaget kan, maksudnya Loh kok-kok kayak jilbab Terus, oh iya enggak ini kan lagi dalem, gitu Mau mendekati pulang nih, mendekati bebas Biasanya nanya lagi Jadi nanti kamu bebasnya hijab Atau aku udah kayak ditambar keledek lagi, ya kan, mengucapnya bingung Karena selama ini kan bilangnya ke Daddy kan Makenya itu karena di dalem lagi ikut pengajian Kalau ke mesir Nah, tapi alhamdulillah ayahku bisa menerima Jadi, kalau misalkan saya ini sudah banyak ditutupin ayahnya sama Allah Insya Allah mudah-mudahan harus juga lah menutup Allah Pelan-pelan ya, mudah-mudahan sepertinya gimana Buat tapi ada yang membaca Al-Quran sendiri Belajar Al-Quran itu, kita membaca Al-Quran itu Ayat apa pertama? Apakah belajar dulu Al-Fatihah atau seperti itu? Al-Fatihah dulu Ya kan, Al-Fatihah dulu ya dibenerin Jadi dari Tajwidnya harus benar, Tartilnya dan Makrojnya harus benar Belajar nge-hapalin hurufnya dari Ho, Sambak Bo, Sambak Bo Lalu kan, enggak gampang ya, lidahnya jadi keriting gitu Nah, secara ustazahnya aku juga ngajarinnya bagus Antara Sa sama Syak Jadi mulutnya harus dimencongin Antara lidah posisinya di atas langit-langit atau di belakang pendorokan Nah, cuma saya menghargai orang tua saya Jadi ketika saya juga di rumah, saya ngajinya enggak saya kecongin Cuma biarlah ilmu itu buat saya aja Ya, sehingga ayah saya juga sama keluarga juga merasa bahwa saya ini tidak menganggai mereka Tapi ada momen enggak semua akhirnya kayak Seperti kayak sepilang enggak, saya harus ngerti ya Jangan ada momen tertentu ya, apa yang ada yang saya di rumah? Pas karena hukumannya itu, makanya saya berterima kasih ke Almarhum Artijo kan Karena kalau saya mungkin dari tampak dengan 12 tahun plus 5 tahun mungkin enggak akan sampai Jadi masih merasa hebat Nah, akhirnya ketika manusia sudah merasa bahwa saya ini enggak punya apa-apa Saya bukan siapa-siapa Akhirnya dia lilah dengan Allah Di situ ya pasti titik baliknya Kita belajar kan, oh iya ya Udah lah Allah sudah ditutupin begitu banyak kain ku Kenapa sih cuma dipinta buat ditutupin aurat? Susah gitu Terus dipikir-pikir juga irit, irit sampo Iya kan? Irit semua-semuanya Selanjutnya Iya, terima kasih Terima kasih Terima kasih